Intro 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 Halo selamat datang dari Karis Maninjas Kompon reaktornya TomasTV Ada disini Kali ini Karis bakalan ajakan Kamu buat bimak Apa aja yang trend di 2022 Serta tokoh-tokoh yang Menariknya nih Kita dapet langsung dari sumbernya Lokal TomasTV Kita ikutin google kelas balik 2022 Intro 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 Dan Karis diajak main tebak-tebakan Pakai makanan Pokoknya seru sih Sampai harus pakai jas hujan segala loh Sahabat KompasTV Intro Di akhir acara Ada penghargaan Buat nama-nama yang paling banyak Dicari di google selama 2022 Intro Karis langsung nyamperin Alif dan sahabat KompasTV Anaknya misioner banget loh Nah soal-soal Karis udah ikutin google kelas balik nih Kira-kira tokoh yang betalan karis Kawancara siapa sih? Nah ini dia Ada siapa? Alif Cepmeh Kalau sekarang kan orangnya udah ganti Ini rambut nih Ya ganti Jadi cepjeb ini Cepjeb Ceritain gak karir dong? Ceritain karirnya Cepjeb itu apa? Cepjeb itu cepat Jepang Ya kan orang Jepang kan banyak yang rambut di kunci terus kayak ada samurai gitu Terus kayak bajunya gitu Bajunya begini kayak kumpu-kumpu gitu Kalo tuh ikut style dari ujung kaki ke ujung kepala tuh pertama kali kan ceknek tuh Iya Itu tuh gak ikutin gayinya siapa sih? Itu gayanya Kalo ini dari jaket tuh gayanya dilan Terus? Kalo yang ngomong rar kayak gitu? Ngomong rar itu tambahan supaya agak lebih lucu gitu Oh lebih lucu Terus abis itu banyak yang komen apa sih setananya? Banyak yang komen kamu nanya-kamu nanya sih Oh Iya karena orang banyak bertanya-tanya aku jawab kamu nanya gitu Oh Kayak gitu Jadi awal mulanya rame itu dari situ ya? Iya kalo awal mulanya rame nya dari kamu nanya Rambut muda lava mudanya cepmek dari situ rame Udah mulai meledak ya Kamu pertama kali di sosmed mana dimeledak ya kerasanya? Di tiktok sih Oh di tiktok ya Terus udah gitu kalo Terus sekarang ngerasain gimana? Setelah viral berapa? Ngerasain semuanya kayak berubaya Oh apa yang berubaya nih? Ya kayak ekonomi terus kayak orang-orang gitu Jadi pada lebih ngedeket lebih nge-support gitu Wow Nge-support gimana nih? Nge-support kayak semangat terus jangan dengerin orang gitu Oh Oh Kamu juga berarti punya resolusi dong gitu Atau boleh dibutuh Iya Orang juga lebih banyak yang mendekat gitu Mendekat? Iya mendekat kayak Mendekat gini Kayak ada yang pernah kayak Ini weh lu temen gue akan gelung Betul Jadi sekarang banyak banyak temen dan Dan resolusi dan harapan di tahun depan apa nih? Di tahun depan semoga makin sukses Semoga apa yang aku Kan aku pengen buka ini usaha juga Ya nantinya Kedepan-kedepannya kalo ini udah mulai redup Udah mulai gak ada nama Atau udah diupain Nanti aku bakal buka usaha Kan Alif lucu, visioner dan juga kreatif Semoga keinginan bikin usaha Dan punya bisnis sendiri terwujud ya, Liv Terus Karis juga punya kesempatan Buat main Peace or Death Dari si cantik Livi Renata Kalifi Karena tadi udah banyak yang sangi ya tanya sama Kalifi Kita main di Soviet aja Komika atau aktor? Aktor Kenapa? Because that's my profession Komika cuman temen ya Iya Terus habis itu Utara atau Selatan? Utara Kenapa tuh? Karena tinggal di Utara Kalo Selatan? Cuman mainnya aja ya Terus Gak makan seminggu Atau makan di kaki rimas? Gak makan seminggu Kenapa kali ini? Ayo bisa masuk UGD soalnya Oke Terus abis itu Sekolah lagi Atau Nganjutin karir jadi aktor? Nganjutin karir Sekolah udah gak ya? Ya, no I mean sekarang lagi kuliah tapi kan Oh iya Deng Iya Sekerti ya nganjutin kuliahnya Nganjutin karir Terus abis itu Karir lancar Ketemu jodoh di umur 50 tahun Atau karir mandek Tapi nikah sama anak orang kaya se-Indonesia Karir mandek Karir mandek Apa tuh? Trophy wife Jadi kayak kerjanya cuman di rumah aja Oh gak mau jadi trophy wife ya? I mau jadi trophy wife Oh oke Oh mau jadi trophy wife? I don't mind I don't mind I don't mind Hmm Jawabannya Livy Renata menarik ya sahabat KompasTV Mudah-mudahan apa yang diresolusikan ke Livy Renata di 2023 ini tercapai ya Terus yang terakhir Mbak Grace kasih bocoran nih di tahun 2023 mau ngapain? Sekalian dong ya karir nanyain Mbak Grace soal yang namanya privilege Terus hubungan antara uang dan kesuksesan itu seperti apa? Halo Mbak Grace Halo Aku punya beberapa pertanyaan nih Mbak Grace masih bikin resolution list gak sih? Masih bikin apa? Resolution list Oh resolution list? Of course Every year Every day Mulai disebutin gak Mbak apa aja? Bahasa gak mungkin mau ngomong detailnya aja Tapi sebenernya pasti ada goal untuk personal saya Kesehatan juga keluarga dan juga pasti untuk pekerjaan Oh oke Terus yang begitu kaget gak sih Mbak? Sampai masuk Kaget gak sih Mbak udah masuk ke jajaran Google Trend gitu? Luar biasa kagetnya Oh kenapa tuh Mbak? Ya karena I just I'm just a person I don't know why Mbak Grace ngerasa unik gitu Karena as a personality gitu? Ya banyak orang biasa unik ya Tapi kadangnya orang bilang oh itu kadang aneh Kadangnya jadi gak tau jadi bagus banget Bagus ya gak tau Harusnya 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 Oke makasih loh Ini sebuah mood buat kita semua terakhir nih Mbak Grace ya Antara uang dan kesuksesan itu berkesenyambungan gak sih Mbak? Bagus It depends gitu loh Buat saya ada apa ya Ada correlationnya for sure Cara aset bahkan orang juga pasti ada correlationnya Tapi I would say that is not the only thing Ini sahabat Komas TV itu tadi Google kilat sebalik nih Udah ngobrol sama Mbak Grace nger Udah main sama Livi menata dan saatnya Kenapa? Karis kami undur diri Gimana Liv tadi? Tadi mantap Tadi mantap ya Dapet Google Dapet pengharian Gimana? Sekarang udah gak bernanya-bernanya dong Gak bernanya tanya lagi ya Iya Oh sahabat Komas TV Yeah Dapet hinabat Hidat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di Sampai jumpa Terima kasih.